Untuk mengantisipasi aksi kejahatan saat arus mudik nanti, pengelola jasa angkutan penyeberangan atau PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Banten memasang sebanyak 136 CCTV di sejumlah titik yang tergolong rawan. CCTV itu dipasang mulai dari pintu masuk pelabuhan, loket tempat pembelian karcis kapal, lorong gangway bagi para calon penumpang pejalan kaki, dan loket pembelian karcis bagi kendaraan hingga di seluruh dermaga pelabuhan. Selain di seluruh areal pelabuhan, CCTV ini juga akan terpasang di dalam kapal penumpang dan akan terkoneksi di Markas Kepolisian Daerah Banten dan Polres Cilegon. Saat ini di pelabuhan Merak ini sudah terpasang sekitar 136 CCTV yang tersebar dari dermaga eksekutif, dermaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sampai dengan 7 itu berjumlah 136 unit. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan menambah di beberapa titik, mungkin akan kita tambah lagi titik-titik yang belum terpasang saat ini, karena kemarin ada penambahan kapasitas parkir yaitu di daerah TTM.